Pemirsa Tim Satres Krim Polresta Tanjung Pinang mendapatkan fakta baru terkait kasus solar bersubsidi. Salah seorang operator SPBU diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan praktek penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. PS Kanit Tipiter Satres Krim Polresta Tanjung Pinang, Bribka Deniz Siman Juntak mengatakan, operator pengawas SPBU diduga tergiur dengan iming-iming uang saku yang diberikan oleh pelaku. Pelaku diduga memberikan uang sebesar Rp50.000 untuk satu kali pengisian BBM. Hingga saat ini, tim Satres Krim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa sejumlah saksi dari operator SPBU, pengawas SPBU, hingga direktur dalam kasus tersebut. Dari operator SPBU itu tidak dipengaruhi, kita juga ada uang rokok yang tidak terima Rp50.000, mungkin daripada Rp50.000. Sekali isi? Tidak, sekali kerja itu. Sekali isi lah berarti ya? Tidak, sekali kerja, targetnya berapa kali berbalik dengan uang Rp50.000. Operatornya yang ceroboh lah disitu. Nantinya dalam waktu dekat, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Bank BRI selaku pihak yang mengeluarkan kartu fuel card BRISI. Diketahui sebelumnya, petugas Satres Krim Polresta Tanjung Pinang mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Satu orang pelaku ditangkap usai melakukan pengisian BBM di Jalan MT Haryono, Tanjung Pinang. Polisi menemukan ratusan liter BBM di dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi pelaku.